selamat menikmati Judul yang diambil yaitu pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 Lalu menggunakan statistik dan mengumpulkan data-data dari responden secara sistematis yang dapat memenuhi variabel penelitian dan sudah terstandarisasi Lalu ada metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei Survei yang berdasarkan ke dalam asumsi bahwa hipotesis keabsahan sosial yang dibuat berdasarkan fakta yang tetap dan objektif Berdasarkan judul yang diambil yaitu pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 Kami menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan angkat melalui G-Form dan membagikan kepada responden Angkat berisi pertanyaan tentang variabel penelitian X atau pengaruh penggunaan Twitter dan juga variabel Y Yaitu interaksi sosial mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2019 Dan mengukur kedua variabel tersebut menggunakan statistik Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan kali ini adalah deskriptif Penelitian deskriptif yaitu jenis metode yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa Penelitian ini berusaha meneliti sikap dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi Populasi dan sampel Populasinya adalah 80 orang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 Sedangkan sampelnya ada 67 orang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamene, Isaac, dan Michael Yang dapat disimpulkan menjadi 67 sampel Dari 80 populasi Skala yang digunakan adalah skala ordinal Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner Sehingga memperoleh data yang primer Data primer diperoleh dari responden yang mengisi kuisioner yang telah disebar Kepada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua Yang pertama, analisis data univariate Rata-rata dari variable X Yang pertama ada 3,0597 X yang kedua 2,8060 Variable X yang ketiga 2,5970 Variable X yang keempat 2,1642 Variable X yang kelima 1,9851 Variable X yang keenam ada 2,3433 Variable X yang ketujuh ada 2,5821 Sedangkan pada variable Y yang pertama ada 2,7164 Y yang kedua 2,6418 Variable Y yang ketiga 2,3433 Variable Y yang keempat 2,3284 Variable Y yang kelima ada 2,8060 Variable Y yang keenam ada 2,6119 Lalu yang kedua ada analisis bivariate SIG dengan nilai 0,05 Jika SIG kurang dari 0,05 Maka nilai dinyatakan berpengaruh Jika SIG lebih besar dari 0,05 Maka nilai dinyatakan tidak berpengaruh Output di atas menjelaskan SIG sebesar 0,000 Dimana nilai tersebut lebih kecil dari ketentuan Yaitu kurang dari 0,005 Maka hasilnya hipotesis 0 dan hipotesis A diterima Jika berkaitan dengan variable X atau pengaruh pengenuan Twitter Dan variable Y yaitu interaksi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 Dapat disimpulkan disini adanya pengaruh variable X terhadap variable Y Ada keterbatasan dan kelemahan penelitian Dalam penelitian ini keterbatasannya adalah yang pertama Penarikan sampel dalam penelitian ini hanya berasal dari kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya program studi ilmu komunikasi angkatan 2019 Lalu sumber data hanya diperoleh dari kuisioner Yang kedua ada kelemahan Kelemahan dalam penelitian ini adalah Variable independen yang digunakan dalam penelitian ini Belum mewakili semua faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial Lalu hasil analisis data hanya dipaparkan secara singkat Berdasarkan angka yang diperoleh dari uji statistik Terima kasih telah menonton!